selamat menikmati Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah dengan syarat jika kamu orang-orang yang benar beriman jadi kita hidup di babak keempat ini kita harus pegang prinsip ini arahan Allah ini harus kita pegang betul jangan merasa hina jangan bersikap lemah jangan inferior jangan bersedih hati kita harus sadar kita sedang babak keempat tapi mental kita gak boleh mental babak keempat apa maknanya mental babak keempat? itu yang sering saya sampaikan berkali-kali mental orang yang mengaku muslim hidup di babak keempat gak sabar dengan kekalahan akhirnya menggunakan kaedah orang kafir yang berbunyi if you can't beat them, you join them kalau kita gak bisa ngalahin mereka, kita gabung aja sama mereka gak ada ceritanya, kita gabung sama mereka karena begitu kita gabung sama mereka kita ikut jalan hidup mereka cara hidup mereka, sesuatu yang sudah di ultimatum sama Allah tadi kan Allah sudah di ultimatum kalau kita berpegang pada cara hidup mereka kita akan mengalami ancaman Allah jadi kan mereka memang inginnya kita ikut cara hidup mereka lifestyle mereka, way of life mereka karena mereka tidak akan senang sebelum kita mau mengikuti lifestyle mereka cara hidup mereka kata Allah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar ingat, bukan petunjuk Yahudi, bukan petunjuk Nasrani yang benar tapi petunjuk Allah terus Allah tekankan dan sesungguhnya jika kamu Muhammad dan umatmu Muhammad mengikuti kemauan mereka, Yahudi Nasrani setelah pengetahuan datang kepadamu dan kepada umatmu maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu jadi kita perlu heran gak kenapa umat Islam di berbagai negeri sekarang ini di dunia seperti gak ditolong dan dilindungi Allah perlu heran gak? gak perlu heran, kenapa? karena kebanyakan umat Islam memang mau ngikutin kemauan Yahudi dan Nasrani padahal Allah sudah bilang kalau kita ngikutin kemauan mereka padahal pengetahuan sudah sampai bahwa kita harusnya ngikutin petunjuk Allah saja ya kan? ya inilah yang terjadi percaya? baik, nah jadi itu prinsip pertama prinsip pertama jangan menggunakan kaedah mereka yaitu kaedah yang berbunyi if you can't beat them you join them kalau gak bisa mengalahkan mereka kita gabung saja sama mereka ya sehingga akhirnya kalau mereka pakai ekonominya ribawi ya kita juga ekonominya ribawi deh kalau mereka politiknya Machiavelli tujuan mengalahkan segala cara kita juga politiknya harus gitu mana bisa kita maju sedangkan mereka yang udah maju aja begitu ya kita ikut dong yang udah maju kalau mereka pakai ideologi sekularisme memisahkan agama dari urusan kehidupan bermasyarakat berarti kita juga harus gitu supaya kita maju kalau mereka budayanya adalah budaya hiburan-hiburan yang sifatnya hawa nafsu jadi Tuhan ya kita juga harus begitu budaya kita nah ini orang-orang yang sudah join ya join dengan mereka itu prinsip pertama nah prinsip kedua berada di babak keempat ini kita harus sadar bahwa ini bukan babak terakhir ya babak keempat ini kan babak terminal juga masih akan ada babak lanjutannya kan belum dikasih lihat ya babak lanjutannya oke kita lihat jadi babak lanjutannya kata Nabi SAW jadi babak keempat ini akan berlangsung selama masa yang Allah kandaki kemudian ketika Allah berkandang babak keempat ini pun akan berlalu sehingga datang babak terakhir babak kelima yang kata Allah kata Nabi SAW adalah babak kekhalifahan mengikuti metode kenabian dalam kepemimpinannya kembali terus Nabi Diam Nabi Diam isyarat sampai disitulah perjalanan sejarah umat Islam jadi ujung akhir perjalanan sejarah umat Islam Husnul Khatimah kita akan berjaya kembali akan tegak kembali ke khalifahan yang meneguti metode kenabian dengan pemimpinnya sudah dikasih tahu sama Nabi jauh-jauh hari julukannya Al-Mahdi Al-Mahdi itu Amirul Mu'minin Fi Akhir Zaman pemimpinnya orang beriman di Akhir Zaman yang saya jamin dia tidak akan jadi pemimpin kita lewat penghitungan suara jadi hampir lebaran monyet pakai penghitungan suara tidak akan menghasilkan Al-Mahdi karena Al-Mahdi bukan lewat penghitungan suara Al-Mahdi itu ditunjuk sama Allah dengan cara Allah menunjuk orang-orang tertentu untuk akhirnya mendatangi beliau dan membaikkan paksa harus dibayar paksa karena Al-Mahdi ciri orang beriman yang sejati sudah ada sekumpulan orang yang setuju dia jadi pemimpin pun dia tetap tidak mau karena tidak punya ambisi pemimpinannya tidak seperti kebanyakan orang zaman sekarang di babak keempat ini yang tidak layak jadi pemimpin sekalipun wajahnya muncul di semua tiang listrik sampai kita muak dia adalah pemimpin yang sejati tidak punya ambisi kelasan kemimpinan bahkan kenapa Al-Mahdi mesti dibayar paksa karena dia tidak tahu dirinya Al-Mahdi jadi Al-Mahdi dibayar paksa karena tidak tahu dirinya Al-Mahdi sebab itu cara Allah memelihara Al-Mahdi kalau Al-Mahdi sudah tahu dirinya Al-Mahdi tentu jauh-jauh hari orang lain juga bisa tahu dia Al-Mahdi tentu jauh-jauh hari musuh Islam juga tahu dia Al-Mahdi kalau musuh Islam sudah tahu dia Al-Mahdi tentu jauh-jauh hari akan di assassinate baik nah jadi saudara sekalian nahimu'akumullah yang kedua prinsip yang harus kita pegang untuk berpindah dari babak keempat ke babak kelima itu kita tidak boleh menyongsong babak kelima seperti berjalan santai di taman-taman bunga sambil nyanyi-nyanyi sambil gitar-gitar gak mungkin gak mungkin kita akan masuk ke babak kelima dengan berpenampilan seperti itu sebab dalam surat Al-Baqarah ayat 214 Allah sudah kasih gambarannya apa kata Allah dalam ayat ini surat Al-Baqarah ayat 214 jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 214 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga kamu akan meraih kejayaan padahal belum datang kepada kamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu mereka ditimpa malam petaka kesengsaraan digoncangkan dengan macam-macam cobaan sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersama Rasul itu mata Nasrullah bilakah datangnya pertolongan Allah ala inna Nasrullah ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat amat dekat jadi kita juga begitu kalau kita ingin istilahnya menjadi bahagian dari yang turut menjemput babak kelima mau kan kita ikut menjemput babak kelima atau kita doyan di babak keempat ini oh kayaknya mantep nih kita pertahankan ini babak keempat nih enggak lah ya tentunya kita ingin meninggalkan babak keempat ini kan nah kalau kita ingin dipercaya Allah menjadi yang ikut menjemput babak kelima maka kita harus bersiap-siap menghadapi keadaan yang sulit dan memang akan sulit enggak ada ceritanya fitnah itu akan makin berkurang fitnah ini akan makin berat dan akan makin banyak sampai kapan sampai keluarnya puncak fitnah yaitu Dajjal Dajjal itu puncaknya fitnah nah jadi kita harus bersiap-siap menghadapi aneka malapetaka kesengsaraan digoncangkan dengan macam-macam cobaan sampai ke derajat semua kita cuma punya satu ucapan saja Mata Nasrullah kapan kah datangnya pertolongan Allah kalau kita semua udah sepakat pertanyaan cuma satu itu saja Mata Nasrullah justru saat itulah sesungguhnya pertolongan Allah sudah sudah dekat tapi kalau sebagian bilang Mata Nasrullah sebagian bilang kapan pertolongan BBB datang kapan pertolongan Amerika datang kapan pertolongan Cina datang gitu kan jadi macam-macam pihak lain selain Allah yang dijadikan tepat bergantung untuk minta pertolongan kapan Raja Salman datang kapan Erdogan datang gitu kan jadi kalau berbagai pihak selain Allah yang dijadikan tempat memohon itu masih menjadi harapan kita ya pertolongan masih lama masih jauh pertolongan itu baru datang kalau pimpinan sampai rakyat semuanya sepakat cuma minta satu saja Mata Nasrullah kapan-kapan pertolongan Allah Mata Nasrullah Mata Nasrullah Mata Nasrullah